mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir batin buat para pecinta kerapan kelici semadura oh iya kali ini saya berada di kandangnya tim raden sambal tepatnya di lapangan lawangan daya kecamatan padamau kabupaten pamekasan kali ini saya mau review sedikit nih tentang tim raden sambal oh iya saya bersama mas siapa mas kalau boleh tahu namanya mas toto haji toto iya adela haji toto adela oke namanya tuh sangat bagus mas mas masnya sendiri siapa umam umam nah disini sebagai apa mas sebagai joki sebagai joki disini oke untuk mas toto sendiri sebagai apa disini perawat 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 handal dari tim raden sambal oh iya mas kalau boleh tahu nih mas sejak kapan sejak kapan berdirinya tim raden sambal ini mas udah lama sejak kapan lamanya tuh berapa tahun mas sekitar 2016 dari tahun berapa seingatnya sih berapa 2016 2016 berdirinya gitu oke sampai sekarang masih tetap eksis ya eksis oke tapi cuma udah istirahat udah tua udah tua ini sang legendarisnya ini apa namanya ini mas raden sambal raden sambal untuk yang ini ini anak oh anak anaknya dari ini penerusnya istilahnya gitu oke oh iya untuk haji toto sendiri ini punyanya haji toto sendiri atau pelihara punya orang lain atau gimana punya orang punya orang iya kalau boleh tahu mas nama pemiliknya siapa itu nama juragannya lah hendra 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 lapas iya oh yang gemu-gemu itu orangnya ya iya mas kenapa bisa jatuh oh iya apa suka kerapan kelinci ini dari tahun berapa 2000 10 2010 sudah lama juga ya sudah 11 tahun dari sekarang itu dulu awal sukanya tuh dari mana atau ikut-ikutan saja atau gimana mas ikut teman itu mas terus terus hobi jadi jadi suka terus jadikan hobi gitu iya oh iya saya perhatikan disini mas kalau gak salah disini tuh di kandang tuh ada berapa ekor ada berapa ekor tuh kok banyak sekali ada 30 ada 30 ekor yang siap diadu itu 30 yang siap diadu anaknya sekitar 80 ekor wah lumayan banyak ya iya mampu cari pakannya mas enggak mampu mas mampu mas wow umampu waki ya mas iya mas mas umampu sendiri nih sebagai joki dari tim Raden Samba itu gajinya berapa kalau saya perbulannya 2 juta perbulannya 2 juta itu dibayar perbulan atau perminggu perbulan lumayan ya daripada kita nganggur kan lebih baik jadi joki gitu kan ya lumayan lah gitu kalau menang itu dikasih hadiah lain atau gimana mas iya kadang ya dikasih kalau tergantung dari hadiahnya mas tergantung dari hadiahnya kalau hadiah lebih tinggi ya dikasih kalau dimaku kasih itu ya setian oke yang penting gaji pokoknya tiap bulan itu 2 juta gitu sejak sejak tahun berapa itu mas jadi joki mas 2016 kalau saya gitu apa pernah joki dari tim lain atau gimana gak pernah kepernah ke sini Raden Samba ini sudah sejak jadi joki mulai jadi joki itu langsung dari tim Raden Samba gitu gak pernah ke tim lain gitu kenapa mas alasannya ya karena ya satu kompak kompak gitu oke yang kedua ya gaji cukup lumayan gitu terus sejalan lah sejalan gitu sama sama perawat sama pemilik juga gitu oh iya untuk tim-tim lain itu mas pernah ditawarin jadi joki dari tim lain atau gimana ya ada sih tapi istilahnya saya tetap Raden Samba karena udah digaji pokok mas perbulannya 2 juta gitu oke lumayan ya gajinya daripada kita kerja bangunan atau kita kerja lain gitu kan jadi joki itu kan gampang mas tinggal lepas kelinci gitu kan iya oke untuk mas Umam sendiri tantangannya tantangannya untuk jadi joki itu apa ya kalau pertamanya sih gugup mas gugup ya untuk pertamanya tapi kalau udah berjalannya waktu enteng lah enteng gitu udah biasa gitu kan pernah kalah kalah lepasan yang namanya proses pasti ada pasti ada kalahnya juga ya oke oh iya untuk Haji Toto nih kalau istilahnya tuh nanti ada dari tim tim Raden Samba ini kelincinya yang ada mau ditawar atau ada yang mau beli tuh ada nilai jualnya gak ya ada mas ada untuk untuk harga tuh gimana untuk menurut Haji Toto sendiri tergantung kelincinya mas kalau kelincinya istimewa itu harga istimewa juga oke istilahnya tuh apa belah itu gak uang tuh gak apa ya istilahnya tuh gak bohong gitu lah oke oke oh iya pernah transfer dari tim lain atau gimana mas iya transfer mas dari Banggalan dari Banggalan iya itu seharga berapa mas kalau boleh tahu 5 juta 5 juta iya untuk Haji Toto sendiri itu mahal atau murah itu ya mahal mas mahal iya cuma jeragannya punya uang gitu ya punya uang jangan mahal enteng oke oke oh iya ini mas kalau gak salah besok ini kan ada event keapan kelinci di lapangan bola mas kebuan ini untuk tim Raden Samba sendiri ikut serta atau cuma jadi penonton ya terjun mas juga terjun ikut lomba juga lomba juga keluar berapa itu mas dua mas dua ya kenapa kok bisa keluar dua kan di kandangnya tuh banyak kenapa gak dikeluar semua yang siap itu dua mas oh yang siap oh yang lain gak siap gitu gak siap siapnya tuh kapan kapan-kapan ya karena masih apa ya lomba kerapan kelinci kebelakangnya ini masih banyak gitu kan dan hadiahnya pun juga lumayan besar juga ya hadiah motor mobil juga kan iya untuk persiapan nanti bulan 8 nih katanya nih tim Prabu Siliwangi ini kan adakan event piala presiden bulan 8 untuk Haji Toto sendiri persiapannya apa ya ada itu mas persiap amunisi baru amunisi baru amunisi baru buat kejutan oh gak boleh tahu buat kejutan sama orang itu mas oke oke jadi istilahnya tuh sekarang tuh emang gak dikasih tunjuk sama tim-tim lain gitu ya iya mas nanti untuk kasih kejutan nanti bulan 8 gitu bulan 8 oh iya untuk mas Umam sendiri harapannya apa nanti istilahnya tuh kalau piala presiden bulan 8 ini berjalan lancar terus apa diadakan event resmi untuk mas Umam sendiri apa harapannya ya intinya cuma satu mas kita harus apa ya fokus fokus menyiapkan kelinci agar menjadi yang terbaik karena bukan cuma dari daerah pemakasan saja yang ikut serta dalam ajang pelah presiden ini ini kan soalnya semadura kan jadi untuk mulai sekarang kelinci itu harus dipersiapkan gitu kan oke tapi yang utama juga harus joki juga kan gimana biar nanti pelepasannya tuh gak kalah gitu oke untuk Haji Toto sendiri bisa bawa nama baik tim Raden Sambani ke kejuaraan piala presiden semadura jawab mas kalau ada rezeki ya bisa gitu bisa oke oke yang penting kita udah usaha gitu kan oh iya untuk Haji Toto nih pesan-pesan untuk teman-teman tim-tim para pecinta agraban kelinci ini apa pesan-pesannya apa gitu ya gitu mas persiapan gak usah gugup mas pakai bahasa madura gak apa-apa mas iya apa pesan-pesan akar cakan-ca kerapun kerekan noretar bilung ya kita junjung sportivitas yang utama dan jaga apa ya istrinya silaturahim persadaraan antara pecinta kerapulinci gitu oh iya untuk Haji Toto nih dulu yang mana ini yang Raden Sambani mas ini yang ini dulu jual belinya tuh berapa 5 juta 5 juta dari tim apa itu mas Cihiri Banggalan Bahari Banggalan itu tahun berapa mas transfernya tahun 2009 2009 cukup lama juga ya cuma sekarang kan sudah jadi diambil turunannya gitu tapi banyak turunannya sudah ada yang berprestasi mungkin mungkin Haji Toto ada yang mau disampaikan sama teman-teman subscriber atau para pecinta kerapan kelinci semadura ini ya kalau kalau itu dengan bertengkar kalau kerapan gitu iya iya kata-kata ya Haji Toto nih bro semangat bro istilahnya tuh kalau di ajang gerapan itu jangan sampai ada keributan jangan sampai ada pertengkaran soalnya ini cuma hiburan ya mas cari teman cari teman cari persaudaraan yang lebih banyak gitu untuk Haji Toto sendiri kapan mau pensiun jadi kerapan kelinci ini gak tahu mas kapan mas oh iya adanya yang saya mau tanyakan nih Haji Toto sudah beristir atau belum belum mas ini faktornya nih apa kok belum kok belum beristri nih ya belum punya jodoh itu mas punya jodoh istilahnya sekarang cuma rawat kelinci saja gitu jangan sampai seumur hidup cuma rawat kelinci mas iya mas kalau ada jodoh itu kawin udah mas iya masa mas sepanjang sepanjang hidup cuma kelinci aja yang mudi lulus mas kalau punya istri ya istri lulus mas oke sekarang untuk joki ini itu mas umam sudah beristri atau belum pernah tapi bisa gagal mungkin anda belum beruntung mas mungkin anda harus coba lagi bukan jodoh ada niat untuk kawin lagi ya kalau niat si ada mas ayo tim apa ya apa ya fokus kelinci dulu oke untuk sekarang fokus kelinci dulu gak mau fokus cari pasangan hidup itu kena gini mas ya apa laki-laki yang berkarakter tenang aja pasti nanti dapat itu pasti dapat ini bro sekarang itu fokus kelinci dulu persiapan bulan-bulan 8 ini oke bro gini bro kata joki dari tim raden sambal ini bro untuk bulan-bulan sekarang ini tahun 2021 ini fokus sama kelinci dulu gak mau fokus sama cari jodoh dulu gitu karena cukup rumput ya mas ya oke oke makasih mas untuk obrolan hari ini semoga tim ini selalu sukses selalu di jalur hoki dan selalu apa kompak oke makasih haji toto untuk obrolan hari ini ya tetap semangat semangat harus dirawat betul-betul kelincinya ya untuk event besok ya oke oke bro sekian obrolan saya bersama tim raden sambal untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe channelnya dan mas viki oke wabillahi taufiq walidzai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh selamat menikmati 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 selamat menikmati